Oke guys Kali ini kita akan membuat Desain kemasan Menggunakan Inkscape Pertama-tama Kita atur dulu Kertasnya Kita ke file Document properties Kemudian Kita buat default Kertasnya Kemudian kita buat Landscape Oke ini sudah Landscape Kemudian Kita akan Memberikan Grid Oke kita akan Memberikan grid pada kertas Ini untuk membantu Memudahkan kita Dalam mendesain Karena menyangkut Dengan Ukuran Kemudian Objek yang Simetris Kita buat Pilihan Creationnya Aksonometric grid Kemudian Kita new Akan tampil Seperti ini Disini Disini Ada X Y nya Posisinya Bisa kita atur Secara default Seperti ini Kalau kita Nah Kita geser Oke Kemudian Kemudian Y nya Bisa kita atur Juga Oke Dia akan Bergeser Kemudian Ada spasi Spasi kita Bisa atur Ini semakin Besar Spasinya Oke Seperti ini Silahkan Disesuaikan Saja Atau Minus Lebih kecil Bisa Oke Kita atur Yang pas Kemudian Kita Ini sudah Jadi ya Kalau mau Di hapus Tinggal remove Saja Oke Sekarang Kita akan Membuat Kemasannya Kita bisa Menggunakan Bezier Kita besarkan Dulu Titik Atau Poin ini Dia akan Menempatkan Pada Grid Ini yang Ini yang Membantu Memudahkan Pendesainan Misalkan Kita Buat Seperti ini Oke Kemudian Kita Buat Oke Ini sudah Menjadi Sebuah Kemudian Kita Buat Lagi Di atasnya Kemudian Kita Buat Di sebelah Sini Kita Kita Bisa Atur View Nya Misalkan Disini Kemudian Kita Bisa Kebawah Kita Bisa Kesana Keser Keser ke Atas Kita Klik Dua Kali Jadi Ini Sebenarnya Ada Dua Objek Kalau Kita Keser Oke Kita Kembalikan Kemudian Kita Buat Lagi Yang Di Atas Oke Kita Buat Lurus Kita Kesana Oke Kebawah Keser Kesana Klik Dua Kali Kemudian Kita Buat Lagi Klik Klik Dua Kali Kemudian Kita Edit Disini Klik Dua Kali Klik Dua Kali Maka Akan Ke Edit Path Kita Bisa Menambahkan Note Atau Titik Misalkan Di Titik Sini Kita Pas Dengan Grid Oke Kita Klik Dua Kali Kita Bisa Menambahkan Titik Disini Bisa Disini Juga Lalu Kita Tarik Oke Atau Bisa Kita Hapus Kita Bisa Membuat Pengkungan Kita Bisa Tarik Kesana Pengkungannya Setelah Ganti Atur Kemudian Kita Perkecil Kita Di sebelah Sini Kita Klik Dua Kali Kita Berikan Titik Disini Oke Kita Kecilkan Kita Bisa Menarik Garis Disini Kita Tarik Aja Penggaris Kita Ulang Lagi Kita Tarik Penggaris Garis Bantu Bisa Diatur Untuk Membantu Peletakan Oke Kita Klik Dua Kali Disini Titik Ini Dan Titik Ini Oke Kita Tarik Atau Kita Klik Kanan Kita Delete Oke Bisa Kita Atur Langkungannya Oke Ini Kita Copy Copy Klik Di luar Klik Kanan Paste Kemudian Kita Bawa Ke Bawah Ya Kita Geser Ke Bawah Kita Perbesar Kemudian Kita Ke Objek Disini Ada Flip Vertical Ada Flip Horizontal Oke Kita Geser Ke Atas Kita Pas Oke Kemudian Kemudian Yang Sebelah Sini Kita Copy Klik Kanan Copy Kita Paste Kita Taruh Kebawah Kemudian Kita Flip Ya Flip Oke Oke Ini Bisa Kita Hapus Kalau Mau Kita Hapus Kita Abel Aja Kemudian Membuat Ini Kita Copy Ini Ini Kita Copy Klik Kemudian Tekan Shift Pada Keyboard Tekan Terus Kemudian Diklik Kemudian Klik Maka Ini Adalah Memilih Atau Ngeblok Ya Diblok Objeknya Kemudian Kita Copy Klik Kanan Copy Klik Kanan Paste Kita Geser Ke Sebelah Sini Oke Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Pes Kita Samakan Ukurannya Width 0,5 Kita Samakan Kita Paste Control V Oke Kita Enter Universiti Ros Terima kasih. 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 Terima kasih.